Oh hari jenis sembunyi sini di depan sini ini sineri mana tempat duduk tak biasa ini masih bisa depan satu hari kamu disini Harry Iya spesial ya saking beraninya dia duduk di situ betul-betul ya sudah semua berurut duduknya ya bisa lebih bisa ayah bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Alhamdulillahi Alhamdulillah Alhamdulillah Nasyukurulloha Jalla wa'ala Alhamdulillahi Alhamdulillahi Alhamdulillah ada Antum apa lagi belum pernah sebelumnya baru ini saya paham sedikit apa lagi kita barusan juga baru sekarang ini terus apa lagi baru ini juga sebelumnya ini tidak pernah oh tidak lanjut ini Antum usahakan selesai ya apapun yang terjadi akan selesai bukunya paham tidak paham kalau selesai Insya Allah paham karena kalau di Muroja buku ini mudah baik ya wal'an sekarang kita pindah ke atau kita mulai dari ad-darsul khomis ad-darsul khomis apa artinya pelajaran kelima al-khomis ini khomis ini angka lima ini ya pelajaran kelima nah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang huruf jar huruf jar apa huruf jar akhir huruf jar itu apa huruf yang ayo apa fungsinya huruf jar apa huruf jar itu apa ayo huruf yang memberikan tanda kasroh pada memberikan tanda jar bahasa kita ya memberikan tanda jar dulu awal-awal kasroh gak apa-apa sekarang kita ubah memberikan tanda apa jar pada isim yang setelahnya contohnya ini kita contohkan disini ya nah ini ilah ilah ini huruf apa ilah huruf jar ad-dukan isim kemudian ilah menjadi ilad ilah ya iladdukani nah gini jadi ini jadi siapa yang menyebabkan ini jadi apa namanya ini siapa menyebabkan ini jar ini siapa penyebabnya mana penyebabnya nah ini penyebabnya maka ilah disebut amil amil itu yang penyebab sehingga dia menjadi kasroh jadi apapun penyebabnya disebut apa amil nah ini makmul makmul itu artinya yang dikerjai siapa yang ngerjai dia ya yang ngerjai jadi begini siapa nah ini ilah ilah bukan aliflam kalau aliflam bisa saja tomah bisa saja kasroh bisa saja fatha gitu kan cuma kenapa dia jadi seperti ini kasroh ya ini penyebabnya paham sudah maka disini disebut apa amil ini disebut makmul ya taip sudah ya itu huruf jar sudah nah kemudian sudah kita sebutkan juga bahwa kata isim tahu isim nah isim kata-kata benda itu dilihat dari jelas dan tidaknya penunjukannya ya terbagi menjadi berapa isim dilihat dari jelas dan tidaknya penunjukannya terbagi berapa terbagi isim dilihat dari jelas dan tidaknya penunjukannya kita pakai ini ya sebentar ya terbagi menjadi dua bentar kita isim nakiro dan ma'rifat sebentar kita pakai ini aja ya jadi isim kita catat disini isim ditinjau dari apanya ditinjau dari ditinjau dari apanya isim ditinjau dari jelas dan tidaknya jelas tidaknya penunjukannya ya jelas tidaknya penunjukannya terbagi menjadi berapa tadi terbagi menjadi terbagi menjadi type terbagi menjadi dua pertama isim apa pertama nakiro kita tulis Indonesia aja ya isim nakiro kemudian yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua ma'rifat ya jadi yang kedua ma'rifat jadi isim ditinjau dari jelas tidaknya terbagi menjadi dua ada isim nakiro dan ada isim apa isim ma'rifat jelas sudah nanti isim terbagi-bagi juga yang lain jadi ini kita kalau mau bagi sebenarnya ini bagusnya disini kita taruh isim ya kemudian kita apa tadi isim ya isim nah terus disini ya seperti ini ini kita bagi line lagi nanti nanti kita bagi line lagi dia ya ini kita bagi berapa tadi nakiro kemudian ini apa ma'rifat ini nakiro ini ma'rifat ma'rifat nah jadi isim itu pembagiannya tergantung dari tinjuannya ada nakiro ada ma'rifat kemudian isim ditinjau dari jumlahnya ini dari jumlahnya hapus disini ya kita hapus aja ini ya ya seperti itu sekarang yang kedua dari sisi jumlahnya jumlah berarti 1,2,3 ya terbagi menjadi berapa terbagi menjadi berapa ada mufrod kemudian ada lagi apa ada mufrod ada musanna ya baik ada mufrod ada musanna 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 artinya 2 menunjukkan 2 kemudian ada lagi yang ketiga apa ada jama' nah antum bikin seperti ini supaya gampang diingat nah kemudian ada juga isim ditinjau dari apanya ditinjau dari isim ditinjau dari apanya lagi kalau mudhakar mu'annas dari jenisnya 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 berarti jenis kelaminnya ada mudhakar ada mudhakar kemudian ada mu'annas ada mudhakar ada mu'annas nah baik sudah ya seperti ini ya sekarang paham ya pembagiannya nah jadi kalau misalnya kita lihat isim ditinjau dari penunjukannya terbagi menjadi 2 dari jumlahnya terbagi menjadi 3 dari jenisnya terbagi menjadi 2 juga jadi nanti macam-macam pembagian isim itu baik sekarang kita kembali ke pelajaran pelajaran keberapa pelajaran kelima ayo kita baca sama-sama ya addarsul khomis addarsul khomis apa artinya pelajaran kelima pelajaran kelima al-khomis itu kelima itu beda lima dengan lima kalau lima khomsun atau khomsah khomsah artinya lima kalau khomsun lima juga kalau khomis yang kelima baik disini ada percakapan hewar ya percakapan antara Sa'id Yasir Ali ya ada 3 orang Sa'id Yasir dan Ali baik kita tandai pertama ini Sa'id ya kemudian yang kedua Yasir dan yang ketiga di bawah ini ada Ali ya ada 3 orang ayo sekarang kita baca sama-sama ya Sa'idun akitabu Muhammadin hadha ya Yasir sebelum kita lebih jauh disini ada dua kata kitabu dengan Muhammad kitabu dengan apa Muhammad ini disebut dengan bentuk susunan mudof dan mudofun ilai mudof dan mudofun ilai mudof artinya bersandar mudofun ilai artinya disandarkan kepadanya jadi sebuah kata kita sandarkan kepada kata lain contoh misalnya kita bilang baitullahi apa artinya rumahnya Allah kitabullahi kitabnya Allah rasulullahi rasulnya Allah itu bentuk mudof dan mudofun ilai jadi ini kitabu kita catat disini catatnya disini kitabu kemudian disini Muhammadin kitabu Muhammadin artinya apa tadi ini artinya apa kitabu Muhammadin apa artinya ayo kitabnya Muhammad kitabnya Muhammad ini bentuk mudof dan mudofun ilai baik sekarang kita kasih ini mudof ya mudof mudofun dan ini mudofun ilaih ini mudofun ilaihi mudof dan mudofun ilaih artinya apa mudof itu artinya apa tadi bersandar mudofun ilaih disandari nah biasanya kita artikan dengannya bukunya polpennya nah gitu pintunya seperti pintu rumah atau pintunya rumah kita bilang apa babu pintu rumah babu babul bayiti pintunya rumah babul bayiti pintunya masjid babul masjid paham ya jadi seakan-akan bermakna kepemilikan yang memang maknanya kepemilikan mudof dan mudofun ilaih sudah jadi ini mudof ya menerangkan atau memperjelas secara khusus jadi bukan sembarang buku ini ini bukunya Muhammad jadi mengkhusus dia jadi mudof dan mudofun ilaih nah kemudian untuk mudof mudof itu gak boleh ditanwin maka disini disebut kitabu gak boleh ditanwin boleh kasroh boleh fatha gak ada masalah kitabi kalau misalnya saya tambah disini vi saya tambah vi disini misalnya berarti disini vi vi kita habis hapus ini hapus vi ini vi nya kita hapus menjadi vi kita habis dia bisa berubah-ubah cuma tetap tidak boleh di apa tanwin jadi mudof itu gak boleh ditanwin nah kalau mudofun ilaih mudofun ilaih yang disininya itu boleh ditanwin kalau mudofnya tidak boleh ditanwin dan mudofun ilaih selalu majirur selalu majirur selalu di kasroh ini ya selalu majirur selalu selalu majirur apa tarif majirur di kasroh selalu di kasroh mudofun ilaih itu dia ya mudof tidak boleh ditanwin kalau mudofun ilaih selalu majirur selalu di kasroh nah sekarang kita coba bikin disini ada semua ya sekarang kita baca aja dulu semuanya kita baca dulu semuanya baik ayo kita sama-sama akitabu muhammadin hadha ya yasir nah ini juga setelah masuk ya yasirnya gak ditanwin aslinya kan yasirun ini yasirun tapi ketika ada panggilan ya makanya gak ditanwin ya yasiru ya muhammadu ya aliyu ya gak ditanwin munada ya tidak ditanwin ya misalnya siapa gitu ya gak ditanwin nah sekarang akitabu muhammadin hadha ya yasir pertanyaan selanjutnya yasirun ayo baca semua yasirun nah ini gak ditanwin tadi yasiru kalau ini yasirun sendirian yasirun la hadha kitabu muhammadin bentuk apa ini mudhaf dan mudhafunilai artinya apa ini kitabnya hamid ini kitabnya hamid mudhafnya ditanwin atau enggak tidak terus mudhafunilainya dijer atau dikasro paham sudah jadi ini kitabnya siapa hamid baik bukan ini kitab jadi nanya sa'id eh yasir ini kitabnya muhammad kah nah yasir bilang bukan kitabnya hamid kitabnya hamid baik selanjutnya sa'idun aina kitabu muhammadin nah jadi kata sa'id kalau begitu mana kitabnya muhammad kata yasir huwa alal maktabi hunaka artinya dia ada di atas meja hunaka di sana dia ada di atas meja di sana eh ini bukunya dia ada di atas meja di sana nah perhatikan disini huwa disini menggantikan siapa kitab buku jadi buku bisa digantikan dengan huwa kata gantinya ya domirnya nah kemudian alal maktabi maktabi ma majrur karena ada ala maka alanya amil yang merubah maktabnya menjadi kasro atau majrur sekarang kalau saya hilangkan alanya jadi apa mak al maktabu nah tapi karena ada ala menjadi al maktabi baik lanjut lagi sa'idun aina daftaru ammarin ada gak disini bentuk mutaf dan mutafunilai ada yang mana daftaru ammarin daftaru ammarin jelas ya ini artinya mana daftaru ammar buku tulisnya ammar mana buku tulisnya ammar yasir yasirun huwa ala maktabil mudarrisi bukan alal ala huwa ala maktabil mudarrisi baik ada bentuk mutaf dan mutafunilai ada yang mana maktabi yang kedua nah sekarang ini kan biasanya yang tombah nih ini tombah yang sebelumnya juga tombah kenapa disini majrur kenapa dijer disini karena ada ala jadi mudaf itu bisa berobah-obah bisa domah bisa kasro bisa fatha tapi kalau mudafunilai tetap kasro tetap jir paham sudah kalau mudaf bisa berobah-obah tergantung atau sesuai dengan apanya kedudukannya sesuai dengan kedudukannya taib huwa alal maktabihunaka lanjut lagi Sa'id sekarang saya tanya ada bentuk mudaf dan mudafunilai ada enggak ada tidak mau tahu mau tahu banget ayo ada enggak disini apa ciri-cirinya yang kita sebutkan tadi ciri-cirinya kalau dia bentuk mudaf dan mudafunilai iya gimana ciri-cirinya dikasro iya mana yang dikasro disini enggak ada berarti enggak ada mudaf dan mudafunilai apalagi ciri yang lain selain kasro tadi sudah saya jelaskan ayo dilihat dari sisi terjemahannya apa coartinya bisa enggak jadi mudaf dan mudafunilai pulpennya siapa ini bisa enggak kenapa enggak bisa kenapa enggak bisa nah sekarang saya kasih tahu nih pelajaran baru kolamuman ini mudaf dan mudafunilai kolamumudaf mannya mudafunilai nah sekarang antum punya syubhat apa syubhatnya mudafunilai harus jer cuma man ini termasuk dari isim yang mabeni apa isim mabeni tidak bisa berubah-ubah harikatnya kita tambahkan di pembagian kita tadi oke sim ya apa tadi ditinjau dari apanya berarti bisa dan tidaknya berubah atau berubah ya berubah apanya harikatnya atau berubah saja ya karena tentu perubahan itu tidak harus diharikat nah taruh disini ternyata kita bagi berapa dua yang pertama murab yang kedua yang kedua mabeni susah ini mabeni nah murab itu apa murab itu apa ya kita tulis disini bisa berubah mabeni tidak bisa berubah antem antem mau jadi yang mabeni atau yang murab ya sudah jadi ada yang murab ada yang mabeni murab artinya apa bisa berubah yang antem tadi pelajari mudaf dan mudafun ilai semua dalam bentuk isim yang yang murab isim yang murab ini tetapi ternyata ada yang mabeni ada yang mabeni maksudnya ada yang apa mabeni apa mabeni nah salah satu contohnya ini man man artinya apa apa artinya man jangan tanya saya tidak tahu saya man artinya apa ya sekarang ini man boleh gak saya bilang baca manu atau mana atau mani gak bisa berarti dia berarti dia isim mabeni ditinjau dari apa yang tadi bisa dan tidaknya berubah ada berapa isim ditinjau dari bisa dan tidaknya berubah dua ada dua isim murab dan ini belajar dulu seluruh gue rasa nahu jadinya udah ya sudah paham sekarang nah berarti berarti mana mutofnya kolamu makanya gak tanwin ini ciri-cirinya juga dia gak tanwin berarti dia mutof man mutofun ilai nah sekarang berarti kalau dia mabni gak bisa di irob gak bisa kita bilang majerur gak bisa kita bilang marfu gak bisa kita bilang apa kita bilang di posisinya jer gitu jadi irobnya kalau kita tulis ya kita bilang apa vi atau kita perkecil lagi kan terlalu tebal ini vi mahali jarin vi mahali jarin apa artinya kira-kira vi mahali jarin di posisinya jer kenapa kok kita bilang di posisinya karena memang gak bisa di irob karena dia mabni jadi semua yang mabni itu gak bisa di irob gitu kalian sudah belajar irob ini jadinya gak bisa dikatakan jer gak bisa dikatakan rova gak bisa dikatakan nasob gitu maka kita bilangnya apa vi mahali jarin paham disini berarti kolamuman termasuk bentuk mudof dan mutofun ilai cuma karena mudofun ilaihinya dalam bentuk kata yang apa tadi apa tadi mabni ini ya maka dia bukan di jer tapi kita bilang apa ini bahasanya vi mahali vi mahali jarin mahum jadi ini istilahnya ya ini istilahnya vi mahali jarin ini ini istilah tertutup ya oh kasih turun aja nah begini ya sudah sudah paham paham gak ini paham atau belum ada yang belum paham ada yang belum paham ya ya dari awal dari assalamualaikum dari mana oh ini saja oh sekedar assalamualaikum nanti baru mau kodima sudah isya ya nah sekarang perhatikan ini ya ini ini saja kita simpan dulu ini deh ya sini nah simpan dimana sini aja dulu ya kemudian perhatikan ini juga kita simpan sini dulu oke nah sekarang perhatikan ya kolamuman termasuk bentuk apa termasuk bentuk mudof dan mudofun hilai nah sekarang mana mudofnya kolamuman mudofun hilai kenapa bisa tahu kalau dia bentuk mudof dan mudofun hilai ya dari sisi makna polpennya siapa bisa gak bisa polpennya siapa ini berarti bisa menjadi mudof dan mudofun hilai nah ini mudof bersander polpennya siapa berarti polpen bersander kepada man kepada siapa sudah nah cuma yang kita sudah pelajari adalah isim yang kita kita gampang si saya langsung kasih kasroh kayak begini selesai tapi ini gak bisa merobah rokatnya bisa gak merobah rokatnya kita merobah kolamuman ini gak gak cocok jadi jadi gak bisa merobah kan bisa merobah gak bisa gak bisa nah makanya kita istilahkan dengan seperti ini kita istilahkan dengan apa namanya fi mahalli seperti ini kita istilahkan kita istilahkan dengan seperti ini apa artinya fi mahalli nah ini kita istilahkan dengan ini di tempatnya jer jadi kita gak bilang jer atau majurur kita bilangnya di tempatnya jer sudah gak paham gak apa-apa ini gak penting yang penting ini antum paham artinya ya kan kita belajar dulu seluruh cuma kalau antum sejak awal sudah terbiasa mendengarkan istilah istilah nahu maka insyaallah nanti kita belajar nahu sorafnya gampang sudah paham ya sekarang nah sekarang mana mutafun ilai mana mutafun ilai man man mutafun ilai sekarang pertanyaannya kalau mutafun ilai man kenapa gak dijer nah bagus karena dia membani kenapa gak dijer karena dia membani apa artinya membani tidak boleh dijer gak boleh di ikram gak boleh di rofa gak boleh di apa gak boleh di apa gak boleh diganggu sudah jelas disini nah sekarang kalau dia gak boleh diganggu lalu apa kita katakan apa ini yang kita katakan vimahalli jari di tempatnya jer kenapa di tempatnya jer karena dia mutafun ilai mutafun ilai kan jer nah gitu sudah masih ada pertanyaan baik kita lanjut lagi ya lanjut kita hapus semuanya iya sekarang kita lanjut sekarang mana Ali jadi Said bertanya kolamu man hada ya Ali apa artinya pulpen siapa ini wahai Ali kata Ali Ali yun hada kolamul mudarrisi ada mutafu dan mutafu nilai ada disini kolamu al-mudarrisi ini jelas ya karena mu'rob kalau tadi kan mafni ini mu'rob sudah Saidun aina haqibatul mudarrisi Ali yun hiya tahtal maktabi hiya tahtal nah kemudian kalau di depannya bentuknya adalah dorof ada istilah baru lagi nih dorof dorof ya tulisannya mungkin bukan begini tulisannya mungkin begini dorof atau dorfun nah dorfun itu apa dorf itu apa kata keterangan dorof itu kata apa keterangan dan kata keterangan ada dua ada kata keterangan tempat dan ada kata keterangan waktu sama bahasa Indonesia saya ulang lagi dorof ini istilah baru ya anggaplah saja antum baru kenalan dengan apa yang namanya dorof 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 sampai sini paham dorof itu apa kata keterangan kata keterangan ada berapa dua kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu yang tempat namanya kata dorof 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 makan kata keterangan tempat dan waktu dorof zaman kata keterangan waktu adverb ya kalau dalam bahasa Inggris mungkin adverb ya kata keterangan baik dorof sudah paham nah kalau ada kata keterangan tempat ataupun waktu seperti apa kata keterangan tempat di depan di belakang di atas di bawah di mana di diskon gitu ya apa coba di apa lagi di kanan di kiri ya kata keterangan tempat semua apa lagi kata keterangan waktu sebelum sesudah gitu kan kalau ada kata keterangan waktu ataupun tempat maka setelahnya itu ya kalau ada isim setelahnya maka isim setelahnya apa dorof isim ses isim setelahnya mudofun ilai jadi kata keterangan tadi menjadi mudof dan setelahnya mudofun ilai ini namanya isim dorof ya isim bentuk keterangan kata keterangan maka kata setelahnya disebut isim eh disebut apa mudofun ilai makanya seperti sebelum duhur koblat duhuri dan ini selalu fathah karena kata keterangan semua dorof itu fathah kata keterangan kata dia itu faedah setiap dorof itu apa fathah pernah dengar koblud eh kapan kita ketemu nanti koblud duhuri koblud duhur kan gak cocok nanti koblad duhur ba'da duhur ba'da duhur nanti kita itu kan ba'da duhur bukan ba'du duhur ba'da duhur jadi fathah kata keterangan setiap kata keterangan itu apa fathah dan dia tidak ditanwin ya setelahnya mudofun ilai setelahnya ini mudofun ilai sebelum maghrib apa koblal maghrib itu kata keterangan kata keterangan apa itu waktu kobla bukan koblan bukan dari tanwin bukan juga koblun bukan tapi kobla bukan juga koblin atau kobli atau koblu tapi kobla di fathah karena kenapa di fathah karena kata keterangan kenapa dinasobkan karena kata keterangan kata keterangan tempat ataupun waktu sama sebelum tahta apa artinya tahta di bawah kalau di atas fauqo di atas kalau di bawah namanya tahta jadi artinya dia ada di mana hiya dia tahtal maktabi ada di bawah meja dia disini maksudnya apa tas haqibah aina haqibatul mudarris mana tasnya guru hiya tahtal maktabi dia ada di bawah meja eh sekarang kita baca dengan cepat ya tadi itu pelajaran-pelajaran misalnya kita petik disitu sekarang kita baca dengan cepat kita hapus dulu semuanya setelah itu kita baca dengan cepat ya hapus semuanya dulu ya supaya gak ngotor-ngotori udah terhapus semua iya sekarang kita baca dengan cepat ini juga ini gak mau dihapus sekarang kita baca dengan cepat ad-darsul khomis baca sambil bayangkan terjemahannya ya sa'idun a kitabu muhammadin hadha ya yasir yasir la hadha kitabu hamidin sa'idun aina kitabu muhammadin yasir huwa alal maktabi hunaka sa'id aina daftaru ammar yasir huwa ala maktabi mudarrisi sa'id kolamu man hadha ya aliyu aliyun hadha kolamu kolamul mudarrisi jadi kalau kita membaca jangan ragu-ragu ya seperti saya baca tadi kolamu man hadha ya aliyu bukan yun nah pas disini saya bilang aliyun beda ya nah kenapa begitu kenapa disini gak saya tanwin ya karena ada ini ada huruf panggilan ya setelah ya selesnya nah sekarang sa'idun aina haqibatul mudarrisi aliyun hiya tahtal maktabi baik sekarang kita masuk tamarin tamarin ya latihan-latihan seperti pertama ajib anil as'ilatil atiyah artinya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini baik nomor satu dari mana kita dari tengah dari tengah iya ayo nomor satu silahkan aina kitabu muhammad ayo dibaca baru dijawab yang tengah berarti sebelah sana antum ah silahkan iya ini dibaca muhammadin baik bentuk apa ini mudhaf dan mudhafuni asanta mana bukunya muhammad dimana coba sesuai dengan bacaan aina kitabu muhammad huwa huwa alal maktabi hunakai jawabannya huwa alal maktabi hunakai coba diulang satu kali lagi lebih keras lagi baik huwa alal maktabi hunakai apa artinya huwa alal maktabi hunakai disana hunakai disana kalau disini hunak hunakai disini hunakai disana hunakai disini misalnya ya ali aina anta ya ali ali dimana kamu hunakai disini disini ya baik sudah ya sekarang nomor dua ayo sebelahnya lagi ayo anak kecil gak mau gak mau jawab gak mau ya dia puasa menjawab ya silahkan nomor dua silahkan ayo aina kitabu amma ammarun nah yang benar ammarin karena mudhafun ilaih tadi sudah disebut ya mana bukunya nah itu cirinya mana bukunya ammar mana bukunya ammar dimana jawabannya huwa ala maktabil mudarrisi diulang lagi bukan alal gak ada alnya disini gak boleh dibaca al ulangi lagi diulang lagi satu kali nah sekarang dibaca soalnya dan dijawab dengan benar ayo silahkan soalnya mana tadi nah ini ayo dibaca cepat lebih cepat lagi bacaannya nah ammarin mudhafun ilaih jawabannya mana tadi mudarrisi baik ya jangan ragu-ragu jawab aja baik setelahnya lagi tempat tol ayo aina haki batul mudarrisi taib mana hiya maktabi diulang lagi lebih cepat lagi pertanyaan dan jawaban taib ya aina haki batul mudarrisi hiya tahtal maktabi taib wal'an dan takil sekarang kita pindah ila ila tamrinithani ke latihan yang kedua adhif apa adhif adhif apa adhif mudhaf mudhafkan atau sandarkan adhif itu artinya sandarkan atau mudhafkan adhif al kalimatal al kalimatal ula artinya al kalimatal ula kata yang pertama ila thaniyati ke kata yang kedua kenapa saya kasroh disini thaniyati karena ada ila ila thaniyati ya ila thaniyati jadi artinya mudhafkan kata pertama ke kata yang kedua contoh baca sama-sama kitabun muhammadun nah ini kalau bersendiri-sendiri begini domah semua bersendiri-sendiri menjadi kitabu muhammadin maktabun al mudarrisu maktabul mudarrisi sekarang kita ulang kitabun muhammadun kitabu muhammadin maktabun al mudarrisu maktabul mudarrisi baik sudah ya jelas ayo sekarang setelahnya lagi Pak Abu Farhan silahkan walamun sama hamidun menjadi disandarkan ini ke sini kata pertama ke kata kedua ulangi lagi pelan-pelan dibaca lagi dari sini hamidun menjadi kolamuhamidin artinya kolamuhamidin kolamuhamidin artinya ya pulpen pulpen apa apa hari pulpen apa pulpennya hamid ada nyanya pulpennya hamid bagus baik pulpennya hamid ayo lanjut lagi sampingnya al-baytu menjadi miftahun al-baytu menjadi miftahul bayti miftahul bayti asan artinya apa tadi miftahul bayti kunci rumah bukan kunci rumahnya kuncinya nyanya dulu kuncinya rumah atau kunci rumah silahkan ayo sini lagi menjadi baytu abbasin artinya rumahnya abbas silahkan langgi-langgi silahkan dukanun ini domah atajiru menjadi dukanu tajiri artinya apa tokonya pedagang nah tajir itu pedagang makanya kalau ada orang kaya bilang tajir maksudnya pedagang itu bahasa Arab tajir ada yang tajir disini ya tajir semua masya Allah tajir tokonya pedagang tayyip sampingnya ayo silahkan gurfatu aliyun menjadi gurfatu aliyin asan tayyip lanjut lagi artinya apa gurfatu aliyin kamarnya ali ayo sampingnya lagi menjadi jangan dipisah langsung dibaca satu kali bayitul bayitul muhandisi artinya rumah insinyur atau rumahnya insinyur jadi nyanya itu di tengah untuk memudahkan saya sebenarnya tapi maju ke depan silahkan daftarun sa'idun menjadi daftaru sa'idin atau sa'idi ayo daftaru sa'idin atau daftaru sa'idi sa'idin ya sa'idin tetap tidak berubah silahkan itu lagi ismun alwaladu menjadi ismun waladu artinya ya nama anak laki-laki namanya anak laki-laki lanjut lagi min dilun yasirun menjadi min dilun yasirun artinya min dilun yasirun min dil min dil tabu tangannya yasir akhwat mungkin tidak dulu ya karena mic-nya gak ada ya nanti insya Allah pekan depan silahkan ayo kitabun allahu menjadi kitabullahi kitabullaha kitabullahi as-santa ayo silahkan hari ammarun komisun ammarun menjadi komisun komisu ammarin ya tetap ditanwin komisu ammarin lanjut lagi silahkan menjadi bintul atau bintut al-qamari atau syamsiyah syamsiyah atau komari ini syamsiyah lamnya dibaca gak tidak makanya jangan bintul lamnya hilangkan menjadi bintut nah bintut tawabibi bintut tawabibi baik artinya ya putrinya dokter baik silahkan lanjut lagi sarirun halidun menjadi sariru halidun baik satu lagi dimana belakang sana ujung silahkan miftahun sayyah as asnya jangan dihilangkan kalau dibaca sayyah ratu alnya hilang ayo ulangi mif hun atau hu tanwin atau tidak apa penyebabnya tidak tanwin kenapa ditanwin kalau 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 tidak ditanwin apa penyebabnya kalau ditanwin kenapa ditanwin kenapa ditanwin karena tidak ada al coba saya kasih al di depannya sini menjadi kalau masih alif lam di depannya menjadi apa al-miftahu coba saya hilangkan alif lam jadi kalau ditanya kenapa ditanwin enggak ada alif lam bagus kalau ada alif lam tidak ditanwin silahkan dibaca dengan benar ayo miftahun as sayyaratu menjadi sekarang digabung tadi satu-satu kata sekarang digabung as santah miftahus sayyaratu ya miftahus sayyaratu artinya apa miftah ini bukan nama orang kunci jangan dibalik mobilnya miftah kalau mobilnya miftah jadi sayyaratu miftah kalau gini miftahnya mobil apa kuncinya mobil jadi miftah itu nama orang juga tapi ada artinya kunci miftahul khair artinya kunci kebaikan itu juga mutaf dan mutaf pun ilai kuncinya kebaikan miftahul khair kuncinya kebaikan tapi kita adhan dulu ya masuk isya ya ya kita adhan dulu baru kita masuk ke latihan ketiga silahkan adhan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar isya ilaha ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah asyhadu anna muhammad rasulullah hayya ala ala al-salah hayya ala al-salah hayya ala al-falah hayya ala al-falah hayya ala al-falah allahu akbar allahu akbar allahu akbar hayya ala al-salah gampang ya tadi ya itu belajar kita cara menggabungkan dua isim ya dua kata benda menjadi mudaf dan mudafun ilaihi mudaf dan mudafun ilaihi dan kebanyakan mudafun ilaihi itu ma'rifah mudafnya nakira mudafun ilaihnya ma'rifah kita lihat tadi di sini ya ada ma'rifah ada nakira ini ya ini nakira ini ma'rifah ini ma'rifah kemudian ini ya nakira ini nakira kemudian ini ma'rifah ya jadi ada yang ma'rifah dan nakira dan kebanyakan kalau mudaf dia harus nakira mudaf harus apa nakira makanya semua tadi nakira ya mudaf ya sedangkan mudafun ilaihi kebanyakannya ma'rifah bisa enggak nakira bisa kalau untuk menunjukkan umum tapi kebanyakannya adalah apa adalah ini adalah ma'rifah kebanyakannya jelas ya tapi kalau mudaf selalu nakira mudaf selalu nakira baik sekarang kita lihat lagi sekarang yang ketiga yang ketiga ikro mana ikro baca waktu dan tulislah ma'a beserta dopti dopti apa menentukan awakhir harokat akhir al-kalimat kata-kata jadi kita suruh baca atau dan menulis disertai dengan menentukan harokat akhir jadi harokat akhirnya jangan dimatikan ditentukan dibaca baik sampai mana tadi kita antar tepon tolong babul madrasati terjim sekalian diterjemahkan pintu madrasa pintu sekolah baik lanjut lagi ayo ayo nah bacanya apa ini keledai keledai himarun himarun ar-rajulu menjadi himaru himarun rojuli ayo diulang lagi ar-rajuli himarun rojuli artinya keledainya seorang laki-laki keledainya seorang laki-laki lanjut lagi baitu hamidin artinya semuanya hamid ayo sampingnya lagi silahkan eh sama lagi gak ada ayo saya ratul mudares atau mudir mudir saya ratul mudir mudir artinya mobil yang mudir mobilnya kepala sekolah lanjut lagi ayo setelahnya ya ayo apa lagi bacanya ini ya silahkan apa bacanya ini mindil mindilu apa ini amarin mindilu amarin artinya apa tabu tangannya ammar ayo lanjut lagi sampingnya ayo silahkan aku bacanya ini bagus ismut talibi atau ismut talibu ismut talibi artinya nama pelajar ayo maju lagi ke depan ke tengah lagi silahkan tentu baytullahi rumah Allah terus lanjut lagi fi kitabillah artinya dalam kata Allah eh sampingnya lagi ayo madrasa madrasa ada tak marbuta di belakang mudarris nah ini bacanya mudarris minbeitil mudarris artinya dari min dari bayt rumah dari rumahnya guru dari rumahnya guru ayo nanti belajar lagi dari awal dari apa pertemuan pertama itu ada albayt disitu lanjut lagi ayo ya bagus alal alamaktabi al mudiri artinya di atas nah sudah antum sudah baca tidak ada harokatnya setelah itu antum terjemahkan lagi ya sudah berarti sudah bisa gitulah caranya kenapa tadi mikir maktabi maktabu itu menunjukkan apa antum ada ilmu oh kalau ada alanya berarti maktabi begitu begitulah kenapa orang bisa membaca kitab-kitab yang tidak berharokat dasarnya sudah antum tahu sekarang ini mudiru atau mudiro mudiria kita kan mulai mikir kalau sudah mulai mikir berarti antum sudah punya kaedah antum mau terapkan kaedah itu disini jadi sekarang tidak sembarang baca sudah bacanya pakai apa kaedah sudah pakai kaedah ala maktab maktab jadi ragu itu menunjukkan kebaikan juga jadi gak harus dibaca cepat kalau dia ragu berarti menunjukkan dia paham dia mau terapkan apa yang dia pahami ke dalam bacaan nah itulah begitulah konsepnya orang membaca tapi karena ini sisa 8% baterainya mau habis yaudah kita sampai disini dulu ya dan kita akan lanjutkan lagi insyaallah dipertemukan datang apalagi ini pertanyaan sudah sampai nomor 20 ini masyaallah panjang jadi kita perlu waktu kayaknya akan depan ya insyaallah ya kita akan jawab semuanya cuma membaca dan ingat lihat sudah mulai hilang harokatnya satu persen